Hai assalamualaikum ini ya uang kuno asli uang Indonesia zaman dahulu masih baru-baru masih mulus ya nah nih satu uang kuno asli masih mulus dua uang kuno lagi satu masih mulus 50 sen masih mulus 10 sen masih mulus koleksi 100 rupiah gambar opol burung masih mulus Rp100 juga masih mulus Rp1.000 masih mulus Rp5 masih mulus Rp500 masih mulus ini saya ceritakan bagi yang mempunyai uang kuno uang zaman lama yang mempunyai banyak uang kuno ya misalnya jangan satu ini satu ini satu misalnya ini satu ya sama saja jangan tertipu karena uang Jakarta nya lagu banyak ya mungkin ada yang mencari bisa lagu tinggi tapi kalau misalnya punya misalnya ini ya satu sen itu punya 100 lembar itu bisa ditanyakan sama kolektor cari kolektor di beli-beli atau di shopee atau dimana di media sosial itu banyak kolektor yang mencari uang kuno tapi kalau uangnya masih bagus-bagus masih istimewa contohnya setidaknya bisa begini bersih berarti ini uang kuno nya itu cara menjualnya seperti itu bisa jadi satu lembar itu misalnya kalau uang kuno 15.000 ya tapi kalau 10 kan udah berapa misalnya seperti itu uang kuno laku tinggi itu karena dia mempunyai banyak uang kuno yang bagus-bagus tapi jarang yang mempunyai uang kuno seperti ini tapi rata-rata biasanya simbah atau peninggalan simbah atau bapak atau nenekmu yang yang jaman dahulu itu masih menyimpan tapi malah ditemukan oleh cucunya atau anaknya itu biasanya ada tapi kalau uang langka uang langka seperti ini itu juga susah didapatkan karena uang zaman dahulu itu memang langka tidak semua orang bisa mempunyainya seperti itu itu sejarah saya yang saya alami dari cerita mbah simbah mbah yang mempunyai uang langka seperti itu jadi jangan mudah tertipu karena uang langka itu laku banyak atau tidak dan itu jangan cari tahu dulu jangan asal membeli harga mahal itu jangan ya inilah sehat dari saya uang langka itu ya bisa juga laku tinggi bisa juga ya tidak karena kalau uang langka itu laku tinggi pasti banyak kolektor yang mencari di setiap desa tiap rumah mencari seakan-akan mencari tambah-tambah kesibukan seperti itu tapi kalau mempunyai banyak saya yakin kolektor pasti mau membelinya asalkan uangnya itu masih mulus masih bagus turu uangnya enggak sekedar seperti milik saya ini saat cuman satu biji satu seribu satu biji limasan satu biji itu enggak kalau bisa itu misalnya 500 rupiah ada 100 biji atau 200 biji satu sen berapa ratus biji mungkin itu bisa dilipat gandakan bisa jadi satu biji dibeli 30 ribu 50 ribu seperti itu misalnya satu sen satu sen punya 100 biji dibeli per bijinya bisa jadi 100 ribu atau 200 ribu kalau misalnya 100 biji kan bisa banyak seperti itu cara mengetahui dan menjualnya dengan benar dan satu biji laku tinggi itu enggak masuk akal ya bisa juga masuk akal mungkin ada orang tertentu yang ada keinginan tertentu mungkin bisa jadi tapi kalau menurut saya seperti itu cara menjual uang kuno uang lama peninggalan orang sejarah itu seperti itu menurutnya cukup sekian terima kasih semoga bermanfaat terima kasih